Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring Eli, Eli, lama sabachtani Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Seruan ini adalah seruan yang diucapkan oleh Yesus yang lain Shalom saudaraku, bertemu lagi dengan saya Didi Juli Dalam kesempatan kali ini, saya mau meluruskan pandangan Dr. Anwar Lutfi Dimana dalam videonya, beliau mengatakan bahwa Matius 27 ayat 46 adalah bukti bahwa Yesus tidak mati di salib Dan itu diserupakan dengan orang lain Mari kita lihat bersama-sama videonya Bertemu kembali dengan saya, Dr. Anwar Lutfi Kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman Kristen Mengenai penyaliban Nabi Isa atau Yesus alaihissalam Teman-teman Kristen bertanya kepada saya Apa benar di dalam Al-Quran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam Tidak mati di salib Sedangkan di dalam kitab kami Yang turun lebih dahulu dari Al-Quran Itu mengatakan bahwa Yesus lah yang mati di salib Maka saya jawab Alhamdulillah Al-Quran dengan tegas mengatakan Jadi mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa Mereka juga tidak pernah menyalib Nabi Isa Tapi Allah telah menyelamatkan Nabi Isa Dan menyerupakan orang lain Dalam pandangan mereka Menjadi seperti Nabi Isa atau Yesus alaihissalam Dan sebetulnya hal ini juga Tertulis di dalam kitab kalian Bahwa Nabi Isa atau Yesus alaihissalam Tidak pernah mati di salib Silahkan anda baca Injil Matius Pasal 27 Ayat 46 Disana dikatakan Kira-kira jam 3 Berserulah Yesus dengan suara yang nyaring Eli Eli Lama sabachtani Yang artinya Allahku Allahku Mengapa kau tinggalkan aku Seruan ini Adalah Seruan Yang diucapkan Oleh Yesus Yang lain Kenapa saya katakan Yesus yang lain Ingat Nabi Isa alaihissalam Atau Yesus alaihissalam Tidak pernah menggunakan Kata Eli Atau Eloi Di dalam menyeru Memanggil Tuhannya Yesus selalu menggunakan kata Bapak Abba Abba Itu kalimat yang dipakai oleh Yesus Baik beliau dalam keadaan suka Maupun dalam keadaan buka Baik ketika beliau aman Maupun ketika beliau terancam Doa beliau di Taman Getsemani Bapak Andaikan cawan ini harus lepas dari tanganku Maka biarlah kehendakmu yang terjadi Tidak pernah Yesus menggunakan kata Eli Di dalam Memanggil Menyeru Jadi Menurut dokter Anwar Lutfi tadi itu Bahwa Matius 27 Ayat 46 Adalah bukti Bahwa Yesus Tidak mati disalib Karena Yang disalibkan Bukan Yesus Melainkan Orang Yang diserupakan Dengan Yesus Kenapa Karena Yesus tidak biasa Menyebut Allah dengan Eli Melainkan Dengan Bapak Benarkah demikian Bahwa Yesus Tidak mati disalib Dan itu tercatat Di dalam Alkitab Kalau kita mengikuti logikanya tadi Ya bukan logika sih sebenarnya Karena itu yang diimani Dan juga tertulis Di dalam kitab suci Kalau kita mengikutinya Bisa kita katakan Bahwa sebenarnya Allah itu Sedang ngeprank Orang Kristen Jadi Allah sedang bermain-main Kasian orang Kristen ini Menganggap Yesus Disalibkan Padahal Dia kuangkat ke surga Mungkin seperti itu Nah Kalau memang seperti itu Berarti Allah berbohong Kenapa Allah berbohong? Karena Allah telah menyuruh Nabi-nabinya Untuk menubuatkan Tentang Yesus Dan juga kematiannya Berarti Nabi-nabinya Juga disuruh Berbohong Dan juga Yesus juga Mengatakan Bagaimana Cara dia nanti Mati Nah Jadi Yesus juga Berbohong Kalau dia nanti Mati Tentu saja Tidak Allah tidak berbohong Dan nabi-nabi Tidak berbohong Dan Yesus juga Tidak berbohong Karena memang Yesus Mati Di salib Dan ini Tidak hanya Tercatat di Alkitab Tetapi Juga Tercatat Di dalam Sejarah Bahkan Yang mencatat Bukan orang-orang Kristen Bukan orang yang Percaya kepada Yesus Mereka Adalah Orang Yang Benar-benar Tidak Percaya Kepada Yesus Yang pertama Bernama Publius Cornelius Tacitus Dia adalah Seorang Sejarawan Dan juga Senator Romawi Yang hidup pada Tahun 56 Sampai 117 Masehi Dimana Di dalam Bukunya The Aneles Dia mencatat Bahwa Yesus Disalibkan Oleh Pontius Pilatus Yang kedua Ditulis oleh Seorang yang Bernama Flavius Josephus Yang hidup Tahun 37 Sampai 100 Masehi Dia Adalah Sejarawan Yahudi Yang berkebangsaan Romawi Dalam Bukunya Dia juga Mencatat Bahwa Yesus Guru yang Baik itu Disalibkan Oleh Pontius Pilatus Yang ketiga Dicatat Di dalam Talmud Yahudi Disana Dituliskan Bahwa Yesus Disalibkan Oleh Pontius Pilatus Sebelum Sabat Yahudi Dirayakan Ini adalah Bukti Bukti Yang Valid Yang Tidak Bisa Disanggah Bahwa Yesus Benar-benar Mati Disalib Jadi Kalau ada Orang Yang Ngomong Yesus Tidak Mati Disalib Ini Tidak Hanya Menyanggah Alkitab Tetapi Juga Menyanggah Fakta Sejarah Jadi Saya Mau Katakan Kepada Saudara-saudaraku Kristen Katolik Ortodoks Semuanya Bahwa Yesus Memang Benar-benar Mati Disalib Terima kasih Ini jawaban saya Penjelasan saya Biarlah ini menjawab Semua pertanyaan-pertanyaan yang ada Shalom Salam waras Tuhan Yesus Memberkati